Kondisi kemarau berkepanjangan beberapa bulan terakhir ini membuat sejumlah masyarakat di wilayah Kabupaten Moro Jambi mengalami krisis air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delianja, akan segera membantu dan merkoordinasi dengan pihak PDAM dan menyiapkan mobil tangki untuk masyarakat yang mengalami kekeringan air dan diberikan secara bergilir. Di beberapa wilayah di Kabupaten Moro Jambi saat ini mengalami krisis air bersih. Hal ini disebabkan karena kemarau panjang beberapa bulan terakhir ini, sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga, mulai dari masak, cuci piring, hingga mandi. Namun untuk konsumsi air minum, masyarakat membeli air galon. Menanggapi kondisi tersebut, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delianja, telah berkoordinasi dengan PDAM Moro Jambi untuk mengatasi hal tersebut dengan menyeluruhkan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Moro Jambi. Selain itu juga, semua instansi terkait juga ikut membantu. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Moro Jambi telah menyediakan mobil tangki air yang nantinya siap diberikan kepada masyarakat yang berdampak kekeringan secara bergantian. Saya sudah perintahkan ke Kepala BPPD tadi untuk segera berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa, segera melaporkan kepada saya melalui Kepala BPPD apabila di suatu daerah, khususnya di desa, apabila memang airnya kurang dan membutuhkan, kami akan bantu. Saya sudah siapkan, saya sudah berkoordinasi dengan PDAM untuk minta bantuan air dan kami sudah siapkan mobil tangki, nanti secara bergilir akan kita bantu pada masyarakat yang terdampak akibat kekeringan air. Penjabat Bupati Moro Jambi menegaskan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan atau krisis air bersih untuk segera melaporkan ke pihak desa. Dan nantinya pihak desa akan melaporkan ke Pemkap untuk disegerakan meluncurkan armada membawa air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton!